Halo guys, di video kali ini gue bakal kasih tutorial lagi Oke, jadi sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa klik subscribe di bawah, lihat buat gue Dan share ke suruh sosmed yang kalian punya Oke, jadi di video kali ini Gue bakal kasih tutorial cara menghapus Akun kalian yang lupa Ketasan di email, nomor telepon Dan intinya udah lama gak aktif Dan gue bakal Kasih tutorial ke kalian cara menghapusnya Bagaimana Nah, tapi sebelum itu, buat kalian yang pengen Join group, langsung aja klik di link deskripsi Karena disana kalian bisa Tanya-tanya tentang video apa Yang belum kalian paham dan mengerti Mungkin cara menghapus Akun ini, worth it sih Sekitar 80% Atau ada yang bisa, ada yang gak Soalnya teman-teman Teman-teman gue yang udah coba Ada yang bisa, ada yang gak Jadi, kita memang kita tidak 100% kan akun kita Terhapus, karena Ada juga data-data yang Dari pihak tiktoknya itu Bisa jadi Kayak tidak akan bisa menghapus Karena datanya udah lengkap Atau jadi info sekali lagi Ini tidak 100% bisa Karena Bukan tidak 100% sih Karena ada beberapa mungkin Dari akun kalian yang sudah Diverifikasi Maka jadi susah untuk menghapusnya Nah, jadi disini Kita bakal coba menghapus akun Dari akun lama aku Nah, by the way Akun itu Aku udah lama Gak aktif Dan aku juga lupa Ketika di email Dan lain-lain Nah, jadi langsung aja Kita ke tutorialnya Nah, jadi yang pertama Aku disini menulis User ID Nah Jadi, aku menulis User ID Dari yang Yang mau kita hapus Nah, disini Aku menulis Biar Kita ingat Atau kalian langsung aja Cari di TikTok kalian Nah, jadi yang pertama Kalian buka aplikasi TikTok kalian Dan langsung aja Kalian Cari aja User ID kalian Nah, jadi ini Akun TikTok aku Udah lama gak posting Nah Terakhir posting Jam Bulan 9 Tanggal 17 Nah, karena udah lama juga Karena udah lama Aku gak posting juga Lupa kata sandi Terus Aku bakal Mau menghapus Akun TikTok ini Nah, jadi Info penting lagi Ini tidak 100% Terhapus Karena takut ada Masalah-masalah Dari akun kalian Maka susah dari Maka susah Pihak TikToknya Untuk menghapus Jadi, buat kalian Kalian Tapi ikutin aja Cara ini Semoga Cara ini Kalian bisa berhasil Nah, langsung aja Kita ke tutorialnya Nah, jadi yang pertama Kalian salin Dari user ID Kalian Nama pengguna kalian Setelah itu Disini Aku punya File Atau punya Text Seperti ini Nah, setelah itu Disini Kalian jangan lupa Textnya Kalian bisa juga Salin di link Deskripsi Dengan tulisan Saya ingin menghapus Akun TikTok saya Yang sudah lama Tidak aktif Nah, setelah itu Kalian jangan lupa User ID kalian Dan di bawah Kalau bisa sih Kalian menambahkan Email Atau menambahkan Email yang aktif Nah, seperti ini Kalian juga bisa menambahkan email aktif Nah, seperti ini Kalian juga bisa menambahkan email aktif Buat nanti Informasi selanjutnya Setelah itu Kalian jangan lupa Salin text Yang ini Setelah itu Kalian masuk ke Google Kalian Atau Safari Kalian Disini Jadi disini Kalian masuk ke akun Google Atau Safari Kalian Setelah itu Kalian klik Translate Seperti biasa Disini Kalian jangan lupa Tempel Dan merubah Dari Inggris ke Indonesia Setelah itu Kalian jangan lupa Disini Salin Dan kalian keluar Langsung aja Kalian buka Applikasi TikTok kalian Jadi Info sekali lagi Biar kalian Tidak salah paham lagi Ini tidak 100% bisa Cuman Sebagian Sebagian temen aku Bisa menghapusnya Dengan cara ini Dan ada yang juga Yang tidak bisa hapus Jadi Kalau kalian Akun kalian Terhapus Jadi Ini bisa lumayan Membantu kalian Itu memang Mudah Untuk menghapus akun TikTok kalian Jika TikTok kalian Sudah terkautkan Atau tervedikasi Mungkin Kecil Untuk Menghapus akun TikTok ini Langsung aja Kita ke Samping garis 3 Di pojok samping atas Setelah itu Kalian pilih Laporkan masalah Setelah itu Oh iya Setelah Oh iya Jadi sebelum Kalian melaporkan masalah Disini kalian Jangan lupa Screenshot akun kalian Ya intinya Sebagai bukti aja sih Nah sebagai bukti Kalian coba Login Oke Kita bakal coba Login dengan Username kita Nama pengguna Nah jadi Jadi juga Sebagai bukti Nah seperti ini Nah seperti ini Kalian jangan lupa Screenshot juga Jadi ini bisa Memperkuat bukti kalian Setelah itu Kalian jangan lupa Pilih Laporkan masalah Setelah itu Disini kalian pilih Jika kalian ingin Memulihkan akun Kalian bisa Klik yang Pemulihan akun Jika kalian ingin Menghapus akun Kalian bisa langsung aja Klik Akun dan profile Setelah itu Kalian klik Yang pojok samping Tulisan notes Setelah itu Disini kalian Jangan lupa Klik Buat umpan baru Setelah itu Disini kalian Tambah Sebagai bukti Disini kalian harus Nambahnya Satu-satu Oke jadi Setelah itu Disini kalian Jangan lupa Tempel hasil Bukti Atau Teks yang Kalian mau Sampaikan Kepada pihak TikTok tersebut Setelah itu Disini kalian Kiki laporkan Dan Kalian Kalian tunggu aja Ini Baru masuk Dan Jika kalian Udah Nah Jadi kalian Tunggu aja Beberapa hari Kemudian Jika ada Tulisan Seperti ini Jadi Tandanya Akun kalian Sudah berhasil Dihapus oleh TikTok Mungkin Videonya Segitu dulu Jika video ini Bermanfaat Jangan lupa Klik subscribe Di bawah Like buat gue Dan share Ke suruh Sosmet Yang kalian Punya So Mungkin Videonya Segitu dulu Videonya Segitu dulu Saya Haman Farudi See you The next Video And Bye Bye